Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga sehat-sehat saja, karena memang kesehatan merupakan aset investasi yang paling-paling-paling berharga di tengah pandemi ini. Perjalanan hidup kita tuh seperti apa sih? Pastinya tentu perjalanan manusia itu ada yang muscle ups and downs, dan juga pastinya ada masa-masa cuan, ada masa-masa yang gak cuan, dan lain-lain sebagainya. Tapi semoga lebih banyak ups-nya ya di tahun 2021 ini. Dan juga teman-teman, gak cuma perjalanan hidup yang harus direview setiap tahunnya, tapi juga perjalanan investasi kita. Loh kenapa? Karena gini, pepatah bilang bahwa memang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Nah, dari situ aja kita udah bisa bilang bahwa memang kita tuh harus mereview, mengevaluasi kesalahan kita di tahun ini. Kenapa? Karena untuk 2022 yang lebih baik lagi. Nah, terkait dengan investasi, kita juga harus recap nih, di tahun 2021 kita tuh nabungnya bener atau enggak sih? Investasinya kita di tempat yang bener atau enggak sih? Dan juga kita harus lihat, 2021 kesalahan kita di mana agar tidak terulang di tahun 2022. Maka dari itu, untuk tahun yang lebih cuan lagi bersama saya, Clara Antawijaya, inilah looking back for the future persembahan dari Insight Investment Management. Dan hari ini aku gak akan sendiri, karena aku akan ditemenin oleh salah satu ekspert yang sangat bagus dalam bidangnya, karena beliau merupakan sosok yang sangat pintar dalam hal percuanan. Siapa dia? Dia adalah Mastiff dari Head of Advisory PT Insight Investment Management. Jadi langsung aja kita invite ya. Oke, bentar ya. Aku invite terlebih dahulu Mastiff-nya. Wait a second. Oke, Mastiff-nya dimana ini? Kita lihat Mastiff dimana. Wait a second. Sambil kita nunggu Mastiff, mungkin kalian juga, aku harus kasih tahu bahwa, mungkin ada yang mau bertanya, silakan banget, nanti tinggal tanya aja di kolom komentar. Kolom Q&A juga gak apa-apa, kalian nanti bisa langsung tanya-tanya aja. Tapi nanti kita bakal ngobrol langsungnya sama Mastiff. Beliau merupakan Head of Advisory dari PT Insight Investment Management. Kalau personally, aku ngeliat sih memang di tahun 2021 tuh dinamis banget ya. Ada sektor-sektor yang lebih cuan dari biasanya. Misalkan di kuartal pertama tuh biasanya banyak sekali yang ngoleksi saham-saham di sektor teknologi. Tapi kalau misalkan kita lihat juga di tahun 2021 di sektor, eh di kuartal kedua itu justru sektor-sektor yang kayak, misalkan komoditas justru yang menjadi andalan. Tapi kita gak tahu nih di tahun 2022 kayak apa. Tentunya kita bisa melihat proyeksi 2022, kalau misalkan kita melihat di tahun 2021 itu seperti apa. Nah, ini udah ada request and join dari Mastiff dari Akon Investment. Kita sapa dulu kali ya. Mastiff. Oke. Hai Mastiff. Halo. Halo, selamat. Sorry. Halo, selamat sore Mastiff. Kedengeran gak suara saya? Kedengarang gak suara saya? Kedengarang gak suara saya? Kedengarang sehat. Sehat, sehat. Gimana kabarnya? Kelara. Mastiff, gimana ini? Deg-degan gak sih 2022 ini bentar lagi udah mau going on gitu Mastiff. Kalau misalkan kita lihat pergerakan, misalkan kita lihat dari yang kecil aja nih, HSG dulu. Tahun 2021 tuh reboundnya cepat banget. 2022 semoga makin rebound lagi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari investasi-investasi yang lain, juga 2021 tuh trendnya malah bagus banget ini. Tapi mungkin kalau dari perspektif yang Mastiff sendiri, gimana nih 2021 sebenarnya? Apa yang paling ikonik sih dari 2021? Gimana Mastiff? Iya, betul sekali, Kelara. Jadi 2021 itu istilahnya recovery ya. Setelah kita tahun 2020 itu kita menghadapi COVID ya. Lalu sempat juga IASG jatuh dalam kan. Di tahun 2021 ini juga kita sudah, IASG bisa dibilang sudah all time high ya. Jadi sudah sempat mencapai level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi memang recovery dari saham dan ekonomi itu memang sejalan. Jadi kalau ngomongin soal tahun 2021, sebenarnya banyak sekali ya kejadian-kejadian yang mungkin kita bisa ingat ya. Bisa remain kembali tahun 2021. Sebenarnya pada awal tahun gitu kan, kita kan masih bergulat dengan COVID ya. Jadi setelah Desember 2020 kita sempat longgar kan. Tahun 2021 kita ketat lagi gitu kan untuk COVID gitu kan. Lalu banyak sekali misalnya pada awal tahun juga, kita tuh banyak sekali isu seperti, bukan isu sih ya, lebih kayak investor itu memberikan aspresiasi terhadap Tesla. Masih ingat nggak Tesla mau investasi ke Indonesia? Banyak investor yang suka kan. Iya, Tesla kan diusukan kan mau bangun pabrik ya, baterai. Memang benar, Indonesia itu memang salah satu sumber nikel terbesar di dunia. Jadi semua pemain global electric vehicle juga pasti butuh Indonesia gitu kan. Dan Tesla kan pada awal tahun kan juga memberikan, pada bulan Januari kan banyak sekali rencana ya kan, untuk membangun pabrik ya, pabrik baterai. Cuman memang akhirnya masih tertunda ya, Tesla-nya untuk membangun pabrik. Cuman untuk saham-saham seperti yang bergerak di bidang nikel ya, seperti Antam, Teens, itu juga akhirnya bergerak positif ya pada awal tahun. Kita kan masih ingat ya, kejadiannya Tesla yang mau masuk Indonesia. Lalu juga memang pada bulan soal saham ya, ada sektor-sektor mungkin masih ingat nggak hide dari investor soal teknologi. Jadi pada awal tahun juga teknologi, banyak sekali saham-saham teknologi terutama bank digital gitu kan. Bank digital itu salah satu yang penggerak IHSG juga gitu kan. Nah memang bank digital itu memang kalau secara garis besar ya, sektor fintech atau teknologi di Indonesia ini, bahkan di Asia itu cemasu yang paling besar di saham teknologi startup-nya. Nah, bank digital juga salah satu yang menjadi penggerak di awal tahun ya 2021 ini. Seperti Bank Artu, ya kan, masih ingat nggak Clara, Bank Artu? Bahkan kan, bahkan saham, apa, aplikasinya belum ada kan, sahamnya udah bergerak ya kan, karena didukung oleh ekosistem Gojek, Gojek dan Tekopedia kan. Jadi memang itulah salah satu katalis positifnya untuk bank digital. Oke. Jadi kita udah melihat nih ya, sebenarnya banyak banget yang paling ikonik menurut Mas Tiff ini adalah terkait dengan mobil listrik begitu ya. Jadi memang beberapa saham kayak Tins, Antam, itu lagi melakuk. Juga di sisi lain, yaitu ikonik sekali bank digital ya. Dan juga banyak lagi bank-bank digital yang bermunculan begitu ya. Dan kalau misalkan pergerakan IHSG, janganlah kita melihat tahun 2020 yang sempat di 3.500 itu menyeram sekali bagi investor. Tapi kalau misalkan kita lihat di tahun 2021 nih ya Mas ya, sempat all time high loh di 6.700. Tapi sekarang ya udah mungkin easing lagi begitu ya, di 6.600an, kemarin investor panik pernah di level 500-an gara-gara sentimen. Akan kastikat ya, karena udah mulai ketat lagi, karena ada pahir bank. Tapi let's skip, kita tuh sudah melihat IHSG naik sekitar 6.500an dari awal tahun begitu ya. Apa ya? Jadi kalau dari awal tahun kan kayaknya tadi ya, momen yang seperti bank digital, lalu ada COVID-19 kan sempat pada awal tahun kan menaik lagi ya, apalagi dengan delta varian ya. Itu menyebabkan pada semester pertama atau triwangan pertama kedua itu, IHSG sempat turun tuh, ya kan, sempat turun ya kan, ada bulan Januari terutama, karena memang itu ya, sentimen COVID. Selain itu juga dari sentimen luar negeri, misalnya US Treasury pada awal tahun kan sempat naik tuh. US Treasury itu suku bunga dari Amerika ya, The Fed ya. Nah itu salah satu sentimen negatif juga buat IHSG. Kenapa? Berarti kan kalau misalnya US itu naikin sepuluh bunga, kan otomatis kan investor asing kan karena di under safe haven, investor asing kan banyak outflow ya di luar negeri, jadi itu salah satu sentimen negatif. Cuman dengan kondisi Indonesia pada semester kedua itu, vaksinasi yang mulai banyak ya, kan Indonesia juga menjauh vaksinasi sampai 1 juta, sekarang udah sangat bagus vaksinasi Indonesia, berlahan-lahan pulih ya sahamnya, dan ekonomi juga. Jadi memang tren kenaikan saham recovery itu juga didorong karena selain karena vaksin, juga karena ekonomi udah dibuka lagi kan. Kan kita kan sempat ya, pada akhir tahun 2020, PPKM, selainnya masih PSBB waktu itu dulu, Januari kita perkenalkan namanya PPKM mikro, PPKM level 1, level 2, banyak level lain. Ingat banget, ingat banget, ingat banget. Iya, dan itu sempat jadi sangat negatif ya, karena setiap ada PPKM, nama PPKM baru, atau nama PSBB baru, atau apapun itu, itu berpengaruh sekali sama IHSG, dan juga investasi lain. Kita sangat-sangat didrive oleh sentimentasi itu. Tapi kalau dibilang sekarang kita udah naik, naik luat biasa ya, reboundnya udah kembali ke 6.600an sekarang. Itu cepat sekali sih memang. Tapi memang itu secara historical, kalau Clara belajar ya, jadi ya sebagai investor saham ya, kalau misalnya punya horizonnya jangka panjang, jadi setiap penurunan equity itu selalu diikuti dengan recovery yang cepat, itu selalu terbukti secara historical ya. Jadi memang, kalau teman-teman memang punya sebagai investor saham jangka panjang nih ya, kan kita kan investor ada jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek. Jadi penurunan IHSG itu nggak usah ditakutkan, karena dalam jangka pendek itu akan kembali pulih lah dalam waktu dekat. Jadi jangan takut ya. Justru, yang udah chip in dari 2021 awal, dari 2020 masa-masa itulah ya, sekarang jatuh lagi cuan ide-nya gitu ya Mas Tiff ya. Tapi kalau ini sekarang udah di 6.600an, kita bisa bilang sepastor udah oke lah ya, udah bekerja dengan baik, beli tali, tapi apakah masih cocok untuk chip in sekarang-sekarang? sebenarnya tidak ada kata tidak cocok ya. Tetap oke, masuk saham oke. Cuman memang kembali lagi ke outlook kita ya, sebagai masing-masing investor. Maksud saya, memang kalau kita time horizon-nya jangka panjang, memang tidak ada masalah mau investasi saham, saham tetap the best aset plus ya, untuk long term ya, di atas 5 tahun, 10 tahun, aset plus saham itu nggak ada masalah lah ya. Cuman memang kita perlu diversifikasi. Nah, dalam kondisi ekonomi tahun 2021 ini, kalau teman-teman memang pengen mendiversifikasikan, bisalah mulai menambah porsi di reksadana pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang. Jadi, memang lebih ke diversifikasi seperti itu, si Clara. I see. Jadi, memang jangan satu aja begitu ya, mas. Ya, harusnya. Yes. Dan, setelah dibuka di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi, kalau misalkan kita ingat, mas, di tahun 2021, investasi apa yang lagi cemerlang? Mungkin kita bisa rikap. Oke, di tahun 2021 yang lagi cemerlang ya. Jadi, kalau secara historical sih, sebenarnya pada awal tahun, saham sama obligasi itu sempat tertekan karena itu ya, sentimen COVID, kenaikan COVID, lalu juga sentimen dari US Treasury yang naik, ya kan ya. Karena memang, jadi yang terjadi di pasar global itu saat ini ya, itu ada namanya global inflation. Itu salah satu kali yang ditakutkan oleh investor ya, global inflation. Sedangkan, untuk Indonesia sendiri, nggak usah khawatir, karena Indonesia sendiri, kondisi perlaga perdagangan kita surplus. Kenapa surplus? Karena kita itu kan eksportir ya, jadi community eksportir. Jadi, justru kita itu mendapatkan benefit atas kenaikan harga komoditas. Nah, memang global inflation yang terjadi di luar itu akibat ada dua penyebab ya. Pertama adalah karena harga komoditas yang naik, jadi, harga komoditas itu menyebabkan bahan bagu untuk membuat produksi kan naik tuh. itu menyebabkan harga semakin tinggi. Yang kedua juga karena itu supply chain crisis ya. Karena kita ingatkan tahun 2020 semua orang itu berhenti, beroperasi gitu kan. Jadi, ketika 2021, ketika restart, semuanya udah kembali normal, tiba-tiba demand tuh naik menyebabkan ada terjadi istilahnya itu bottleneck di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia. Nah, itu menyebabkan itu ya, inflasi juga di global. Tapi, untuk Indonesia inflasinya masih cukup bagus ya. Kenapa? karena memang Indonesia kan export their invitation lah istilahnya. Kita tuh mengekspor bahan komoditas yang menjadi salah satu yang dibuka inflasi di global. Jadi, kondisi itu juga yang menyebabkan per September, per Oktober, November kemarin kita itu cukup kuat secara ekonomi ya. Jadi, meraca perdagangan kita surplus, milih tukar dengan dolar juga surplus, sehingga menyebabkan itu ya, disertai juga dengan vaksinasi COVID ya, yang kita juga sudah melewati jaman-jaman, masih ingat gak jaman-jaman COVID-Delta itu kemarin yang India itu sampai penuh, kita tidak pernah menyangka COVID-19 itu yang Delta Varian itu sampai ke Indonesia dan ternyata kita menghadapinya ya, setelah lebaran itu kan. Delta Varian kan cukup naik ya, itu juga salah satu yang menyebabkan awal-awal tahun juga tertahan kan. Tapi, semenjak vaksinasi digenjut sama pemerintah, kondisi ekonomi juga membaik, kita kan lihat pasar saham dan pasar obligasi yang recover ya, seperti itu sih. Jadi yang terbaik sebenarnya kalau saham kita lihat sektor-sektor yang recover baik di akhir tahun ini adalah seperti perbankan ya. Karena kita tahu pada awal tahun, pada tahun lalu perbankan itu salah satu sektor yang terdampak. Kenapa? Karena kredit jadi turun, permintaan kredit jadi turun karena ekonominya melambat ya. Nah sekarang ini kita lihat bahwa pertumbuhan kredit itu juga meningkat karena seiring dengan peningkatan ekonomi itu perbankan juga recovernya cukup bagus. Lalu di sektor misalnya sektor energi ya kan energi karena komoditas ya. Komoditas juga karena harganya naik juga akhirnya ada sedimen. Jadi performanya juga bagus. Seperti itu sih, Clara. Kalau untuk sektor-sektor lainnya mungkin sektor yang mungkin lagging itu masih property ya. Karena property itu kita melihatnya memang permintaan naik, cuman tahun depan kan proyeksinya kita untuknya kita sehubungnya akan naik ya. karena kan tahun depan itu the Fed itu kemungkinan besar dengan tanda kutip kemungkinan besar itu akan naikin suku bunga. Nah kalau kenaikan suku bunga kita juga biasanya Indonesia ngikutin suku bunga BI-nya kan yang kita sekarang rendah kan naikin ya. Nah kalau begitu apa resikonya-resikonya ya berarti suku bunga kredit juga naik ya. Berarti kan sektor property mungkin tahun depan akan jadi sektor yang challenging ya. Karena sektor property adalah sektor yang mungkin sangat tergantung dengan kredit ya. Kredit KPR. Seperti itu, Clara. I see. Jadi memang ada trickling yang ditakuti malah sektor property dikemudian. Tapi kita sudah melihat sebenarnya banyak sekali insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah ya terkait dengan property yang dikenalkan 0%. Terus juga kebijakan kapal yang dikemudahkan sebagainya. Tapi kalau kita melihat di tahun 2021 sebenarnya property faham aja begitu ya mas. Ya kan sudah melihat banyak sekali insentif yang digelontorkan. Begitu. Betul, betul. Sebenarnya insentifnya benar ya di P0% insentif dari pemerintah itu banyak untuk sektor property. Dan misalnya contohnya kayak otomotif otomotif kan kelihatan ya sektor pajak yang insentif pajak dibuat pemerintah itu kemarin membuat penjualan mobil di Bias itu juga bagus ya. karena sebenarnya tahun 2020 awal-awal pandemi COVID-19 semua sektor sebenarnya terkena begitu ya mas. Tapi juga kita bisa lihat ada yang lebih nusuk lebih dalam itu mungkin otomotif dan juga sektor property tapi ya kita lihat tahun 2021 itu kan tahunnya kebangkitan yang sudah lihat banyak sekali kebijakan fiskal dan monetikan oleh pemerintah jadi kita sudah lihat nikkeling efeknya di KESEC tahun 2021 nah sekarang tinggal PR-nya 2022 yang kira-kira apa begitu ya nanti kita kan kita belum bisa lihat gitu ya masih secara proyek sejelasnya tapi kalau kita lihat ini sangat dinamis sekali oke mas tapi kalau misalkan kita melihat nih sekarang lagi jaman sekali yang new economy economy dan lain hal sebagainya perspektif mas Steve akan the new economy seperti apa ya jadi itu salah satu IISG kan sempat ya bulan Februari kan ribon tapi ribonnya itu lebih banyak dikontribusikan oleh new economy istilahnya ya karena saham-saham big caps itu underperform pada awal tahun kenapa? karena banyak investor jadi salah satu penyebabnya adalah investor retail kita kan selalu naik ya jadi pembukaan rekening dana investor dari itu ke C dari itu kan juga menunjukkan peningkatan signifikan bahkan porsi investor domestik sekarang kan jauh lebih tinggi daripada investor asing kan nah tandanya itu kita memiliki basis investor retail yang cukup kuat nah mereka memang lebih bisa adaptif atau istilahnya menerima namanya saham-saham yang new economy seperti bank digital gitu kan kemarin bukalapak masih inget gak bukalapak IPO gitu kan itu juga salah satu itu ya banyak sekali investor yang pertarik gitu loh untuk investasi saham di new economy memang Indonesia itu secara garis besar ya secara garis besar sektor startup Indonesia itu paling besar di Asia Tenggara jadi memang bahkan mati di tahun 2022 kalau kita lihat Amerika ya US itu porsi sektor saham teknologi itu sudah cukup besar ya ada Apple ada Microsoft nah kita juga melihat mengekspertasikan new economy itu akan menjadi salah satu porsi besar di tahun 2022 kita kan tunggu nanti ada Goto ada Traveloka bahkan IPO ya kan itu yang akan menjadi salah satu menggerak ekonomi dan memang Indonesia pasar untuk startup untuk teknologi perusahaan teknologi juga tinggi adaptasinya seperti itu Mbak Clara pasti pasti kalau kita melihat bandingannya Amerika kita tinggalan jauh ya Mas ya sektor teknologinya luar biasa sekali masuk dalam busa saham begitu ya mungkin di tahun 2022 sektor-sektor teknologi ini akan aja terparket gitu ya Mbak memang sektor teknologi itu istilahnya dalam tanda putih memang masih perlu membuktikan bisnis modelnya ya cuman karena saiznya begitu besar memang tidak bisa dipungkiri bahwa para fund manager atau manager administrasi harus ada porsi teknologi juga di portfolio mereka seperti Bukalapak nanti kalau ada Gojek Tokopedia ya harus dimasukkan ke dalam portfolio karena porsinya penggerak dari indeks juga kan oke oke baik mas tadi mas juga sempat menyinggung terkait dengan saham saham yang memang old economy old money yang memang terbangkan itu sebenarnya di awal tahun 2024 sempat kinerjanya tidak begitu baik tapi kita bisa melihat akhir ini banyak investor yang terbaru ke old money old economy terbangkan di tahun 2022 kira-kira old economy seperti perbankan apakah ini akan menjadi prima dona di awal tahun tahun investor mencari aman begitu bagaimana mas jadi memang pada awal tahun memang istilahnya karena saham itu banyak retail investor yang lebih bisa menerima adaptif terhadap new economy ternyata pada semester kedua ini saham-saham old economy ternyata outperform hal ini memang sejalan dengan inline recovery ekonominya ketika covid itu sudah kondusinya sudah meredah yang kedua juga inflasinya juga bagus raca dagang kita juga bagus saham-saham old economy seperti perbankan itu justru outperform karena ekspertasinya kredit mulai puli terus ckpn atau provisi atas itu ya npl juga menurun sehingga ekspertasi dari investor itu juga akan pulih nah tahun 2022 saya rasa itu ya untuk old economy istilahnya memang saham-saham blue chip yang sudah lama itu akan kembali lagi kembali lagi maksudnya investor akan percaya karena melihat kondisi ekonominya sudah mulai pulih di tahun 2022 jadi saham-saham perbankan itu juga masih akan menjadi penggerak untuk di tahun 2022 oke jadi memang tahun 2022 oke tapi kalau misalkan kita menikah dengan evaluasinya mas ya ada tips ya masnya bagaimana ini saham-saham masih digandungi sekitarnya di tahun 2022 tapi sebelum itu mungkin kita evaluasi lagi nih jalanan saham-saham blue chip tahun 2021 bagaimana apakah investor suka sekali dengan yang namanya blue chip atau mencari yang memang evaluasinya small medium begitu mas ya kalau saya lihat itu ya jadi kalau saya ini pendapat saya saya rasa bahwa apa kayak MI atau institusi itu masih cenderung investasinya kepada saham-saham ekonomi ya kan kita lihat memang investor asing juga proxy-nya banyak ke saham-saham ekonomi ya saham merebankan nah saham-saham seperti retail investor gitu ya itu banyak memang mereka masuk ke saham-saham di ekonomi ya seperti masuk ke Bukalapak Arto Vibu Vibu seperti itu oke baik kalau misalkan kita melihat Mas Rift di tahun 2022 apakah investor lebih baik mengambil yang blue chip atau justru small medium kaps oke jadi small mid-cap oke gini jadi secara historical ya kan saham-saham yang masuk ke dalam small atau mid-cap itu memberikan return yang lebih tinggi daripada saham-saham yang di cap ya kan kenapa karena memang saham-saham itu istilahnya kan saham-saham yang belum tervaluasi on pasar ya tervaluasi market dengan baik sorry ada suara oh iya sekarang sudah nggak ada oke lanjut Mas sudah sudah nggak ada oke lanjut kemana ya small caps medium caps oh small caps jadi gini saham-saham small caps itu memang saham-saham memberikan return yang lebih bagus daripada di cap itu secara historical jadi tapi ya kan tapi dengan risiko yang lebih tinggi daripada saham di cap ya kan returnnya small caps sama mid selalu lebih baik outperform dibandingkan di cap dengan risiko pendapat saya untuk teman-teman yang memiliki jangka waktu yang panjang sehingga bisa menanggung risiko yang lebih tinggi itu memang selalu harus perlu diversifikasi antara saham small, mid dan small di cap ya kalau teman-teman memang orang yang konservatif gitu ya mungkin 60-70% bisa saham-saham di cap gitu ya karena memang pergerakannya mengikuti IISG dengan sekitar 30-40% untuk saham-saham alpha istilahnya saham-saham small sama mid karena kita nggak bisa pungkiri saham-saham small dan mid itu memang secara historical return-nya tinggi cuman saham-saham sama mid cap itu kita sebagai investor itu harus memilih dengan bijak dengan hati-hati karena saham itu kan banyak ya saham-saham small sama mid mid cap itu banyak kita harus pilih yang mana yang fundamentalnya bagus mana yang secara prospek juga bagus dan memang harus punya kebijakan cut loss karena nggak semua saham-saham small atau mid cap memiliki return yang bagus ada juga yang bisa turun tapi saya rasa itu sih itu mbak Laura aduh benar sekali mas ya karena memang banyak sekali orang-orang yang memang ingin terjun ke stock market tapi justru tidak melihat fundamentalnya lebih ke denger-dengar eh katanya saham ini bagus eh katanya saham ini bagus jadi lebih ke fear of missing out begitu dan ini yang tidak dianjurkan begitu ya harus melihat baik dari fundamental maupun teknikalnya kalau misalkan bisa baik ini sangat menarik begitu ya tapi mungkin kita balik lagi ke appetite masing-masing dari investor begitu mas ada yang memang inginnya risk taker ada juga yang takut-takut begitu tapi kalau misalkan yang takut-takut apakah ada jenis investasi yang mungkin lebih slow begitu mas yang memang risikonya rendah adakah ya jadi kalau kalau aku bilang kalau dia memiliki appetite risk ya lebih tinggi itu memang pasti mengurangi imporsi saham tapi kalau misalkan menurut saham bisa pakai reksadana nah kalau di inside itu ada reksadana indeks ya semua ini punya dan inside juga punya reksadana indeks itu reksadana indeks itu tracking IISG ya dibuat indeks itu kan untuk tracking IISG sehingga investor itu tidak perlu capek-capek gitu ya harus milih saham karena milih saham itu perlu energi perlu waktu nah biasanya kalau memang punya apa-apa resiko tapi masih ingin investasi saham bisa memilih reksadana indeks indeks IDX30 serika hati ya kan nah juga bisa meningkatkan porsi reksadana pendapatan tetap dan pasar uang nah pendapatan tetap itu juga mungkin ini insight buat teman-teman ya pendapatan tetap itu manager investasi kalau aku klasifikasikan itu ada beberapa strategi nah strategi pertama ya strategi pertama itu biasanya dia lebih banyak government bond kalau kalau lebih banyak government bond dia lebih volatile kenapa kok lebih volatile karena reksadana pemerintah meskipun default listnya nol tetap ada risiko istilahnya risiko itu ya risiko interest rate list jadi ketika suku bunga naik atau turun dia mengikuti harga sendirinya jadi lebih volatile walaupun secara default secara jangka panjang dia tetap positive return nah atau reksadana yang reksadana yang itu ya pendapatan tetap yang lebih banyak korporasi nah kalau reksadana korporasi berarti dia lebih stabil nah memang kalau di insight sendiri memang ada government bond untuk government ada reksadana iHards nah reksadana iHards itu banyak korporasinya dan dia lebih stabil oke jadi kalau reksadana pasar uang ya gimana oke jadi memang sebenarnya banyak sekali ya pilihan untuk investasi gak cuma 100 saham gitu tapi banyak sekali contohnya reksadana itu juga risk appetite-nya masing-masing dari investor mau yang risk taker lah mau yang mungkin tidak begitu risk taker oke ini luar biasa sekali ya kalau biasanya yang paling hype di tahun 2021 itu apa mas reksadana saham atau ada yang lain iya kalau reksadana jadi gini kalau reksadana saham memang itu ya bergejolak ya tergantung IISG juga ya kan nah memang kalau misalnya untuk memitigasi istilahnya memitigasi resiko brutalitas ini sebagai investor saham memang lebih baik uangnya ditaruh di investasinya ditaruh di reksadana pendapatan tetap atau pasar uang sambil menunggui momen pendapatan tetap seperti itu sih oke wah ini luar biasa sekali ini insight juga buat teman-teman sekalian ya ini merupakan pengetahuan yang yang sangat berharga karena ini juga mengantarkan cuan bagi kita semua begitu ya dan juga teman-teman kalau misalkan kalian melihat bahwa di tahun 2021 itu dinamis kita bisa melihat lagi di tahun 2022 seperti ini akan lebih dinamis lagi karena pasti akan ada pemulihan ekonomi baik dari domestik dan global tapi mas saya mau nanya nih sedikit ya terkait dengan Amerika Serikat ya seperti yang kita tahu ya apapun kebijakan yang diambil Amerika Serikat pasti memiliki dampak yang signifikan luar biasa terhadap perekonomian negara berkembang contohnya Indonesia nah sepertinya Amerika ingin melakukan tapering nih mas di tahun depan begitu ya kita harus berhati-hati gak sih atau justru take it easy aja karena tapering will go on anyway gitu jadi kalau kita lihat tahun 2021 pada awal tahun US Treasury sempat naik 1,73% dari sebutnya 1,5% itu sebenarnya bukan kebijakan The Fed untuk naikin US Treasury maksudnya itu lebih karena respon pasar kenapa respon pasar takut kalau The Fed itu akan mulai tapering jadi tapering nah itu itu ternyata sudah dijawab ya The Fed bilang bahwa tapering akan dilakukan cuma bertahap jadi komunikasinya justru lebih baik jadi pasar lebih bisa merespon dengan baik jadi tapering itu akan bertahap dan memang sebagai Indonesia Indonesia itu pasti melihat suku bunga bank Indonesia akan mengikuti The Fed Fund rate ya otomatis kalau ketika mereka naikin ya kita juga selama kalau misalnya ternyata inflasinya juga ikut naik jadi pertimbangannya kan kita inflation targeting ya jadi kalau misalnya itu ya US Treasury naik ya kita harus merespon mereka tapi kalau selama inflasinya masih bisa dijaga saya rasa Indonesia ya saya rasa tidak akan naikin sejujurnya cuman secara konsensus di tahun 2022 hampir analis seluruh analis itu bilang bahwa tahun 2022 akan tapering tapi saya confidence kenapa di tahun 5 tahun lalu kita pernah kejadian ya ada yang namanya paper-paper ya betul secara tiba-tiba komunikasi The Fed langsung melakukan tapering jadi pasar itu belum sempat bereaksi bereaksi menyesuaikan strategi mereka jadi sehingga tapering jadi akhirnya apa yang terjadi akhirnya langsung aset plus itu hampir terdepresiasi semuanya nah kalau yang kali gini The Fed itu istilahnya gayanya style-nya dia lebih transparan dia lebih komunikatif dia kasih tahu bahwa tahun 2022 kita akan tapering seperti itu jadi kita bisa thanks to Joe Biden gitu ya mas yes kalau masih terang mungkin masih terselubung terselubung oke baik ini menarik sekali kita udah recap di tahun 2021 ini kaledoskop dari market luar biasa sekali sangat impactful mas ada beberapa pertanyaan nih dari netizen kita kita jawab-jawabin boleh ya boleh-boleh silahkan oke pertanyaan dari Rifki Rifki Awadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan sektor kesehatan di tahun 2022 apakah membaik gimana mas mungkin sektor kesehatan nih jadi gini sektor kesehatan itu di tahun 2020 2021 sudah cukup membaik ya jadi istilahnya high base jadi high base itu istilahnya karena 2020 itu earning sama 2021 yang udah tinggi jadi tahun 2022 saya rasa saya lebih netral untuk sektor kesehatan kenapa karena tahun 2021 sudah lumayan not perform earningnya juga sudah lengkus dan apalagi di tahun 2022 kalau misalnya kita sudah normal lagi ya harusnya gitu ya misalnya kayak bad occupancy rate itu ratio juga atau tingkat keperisihan rumah sakit juga sudah normal kembali jadi saya cenderung sektor kesehatan tidak buruk tapi juga mungkin tidak sebaik tahun 2021 ini lebih ke normal-normal aja iya normalisasi begitu ya karena memang tidak hanya di stock market saja tidak hanya di capital market saja secara perekonomian juga ya di tahun 2022 diproyeksikan akan terjadi normalisasi fiskal dan normalisasi moneter itu pasti juga memiliki trickling effect begitu ya dengan sektor-sektor tertentu oke baik mas itu tadi terkait dengan sektor kesehatan ini juga ada pertanyaan dari Giska Amelia pertanyaannya adalah bagaimana sektor komoditas sekiranya di tahun 2022 mas oke kita di camp tahun 2021 akibat akibat supply chain crisis ya permintaan akan komoditas itu menaik signifikan apalagi all time high semuanya komoditas naik sawit naik di tahun 2022 di tahun 2022 view dari analis itu dia tidak akan senaik 2021 tapi juga tidak akan turun cepat karena ternyata istilahnya untuk membetulkan supply chain ya supply chain komunitas juga gak gampang perlu waktu jadi saya rasa view saya terhadap komunitas itu dia tidak akan setinggi sekarang kenaikannya bahkan bisa turun tapi tidak turun seperti pre-pandemic level kan waktu pre-pandemic level komoditas sempat terbang oh ya turun terus naik lagi seperti itu jadi view saya tahun 2022 lebih komoditas ya tidak naik cuma turun kalau turun sebelum pre-pandemic tidak ya oke iya ya ini menarik sekali ya justru ya kalau dari sektor komoditas jadi memang di tahun 2020 ya terbangnya mungkin gak akan seterbang di tahun 2021 oke tapi kalau misalkan kita melihat nih mas ya IHSG kenaikannya udah signifikan banyak yang meramalkan itu akan tembus 7.500 7.600 di tahun 2022 sepakat gak atau ada pendapat lain mas bisa sangat bisa kenapa satu ya kalau misalnya kita lihat harga komunitas itu masih tinggi jadi nilai tukar itu juga masih bisa dijaga ya kan karena kenaikan US Treasury itu memang ada efeknya kenaikannya tukar tapi kalau kita lihat bahwa racaan dagang kita masih positif sehingga kita Bank Indonesia itu masih bisa intervensi lah ya atau istilahnya tidak terlalu berat lah untuk racaan pendanaan kita racaan itu nah saya rasa itu ya bisa lah masih bisa masih bisa oke baik ini berarti sangat optimistis dan semoga terrealisasi di 7500 di tahun 2022 amin dan selanjutnya ini banyak banget pertanyaan mas kita jawab satu-satu gak apa-apa ya mas masih semangat ya luar biasa kalau saya bisa jawab saya jawab oke mantap ini pertanyaan dari tadi agak kelewat nih mas Reo Audi dengan adanya tapering adakah pengaruh buat penguatan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar gimana mas ya pasti jadi nilai tukar secara teori nilai tukar kita itu dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal kondisi eksternalnya adalah US Treasury ketika US Treasury naik otomatis karena CB Pen banyak investor yang akan menarik dana ke luar nanti jadi kita biasanya untuk mengatasi itu BI menaikkan sebu bunga jadi ketika menaikkan sebu bunga juga efek aset plus lain aset plus seperti karena kan sebu bunga naik kan berarti itu ya discount rate kalau kita bicara valuasi discount rate nah kan persen value jadi kecil tapi makanya kita harus melihat ke fundamental dari perusahaan yaitu laba rupinya nah di tahun 2022 untuk bisa ke 7 ribu memang kita harus melihat PI dari IISG jadi earningnya juga kita lihat kalau earningnya Puri dan saya koreksi saya dengan kondisi COVID seperti sekarang semoga Omicron tidak menjadi suatu the next wave lagi ya semoga saya rasa juri 500 masih bisa masih bisa naik sampai seperti itu ya oke luar biasa jadi ada ada kaitannya ya tapi tentunya Bank Indonesia memberikan kebijakan monitor yang sesuai ya agar tetap stabil oke baik ini masih ada pertanyaan lagi dari Mas Valdevi masa depan saham batu bara terkait dengan isu energi bersih wah ini ini menarik sekali mas ya karena memang kita berusaha untuk zero carbon gitu di tahun 2060 2030 kurang jadi pengurangannya itu 60% tapi pengurangi karbon begitu Mas gimana nih nasib saham-saham batu bara ya jadi memang saham batu bara salah satu tantangannya adalah permintaan ya permintaan batu bara akan terkurang dan itu memang kelihatan ketika COP26 kemarin ya yang di Glasgow itu kita sepakat Indonesia sepakat bahwa akan mengurangi penggunaan karbon ya istilahnya pengurangan kool dan mau gak mau memang secara jangga panjang memang ada sentimen negatif terhadap batu bara karena permintaan berkurang tapi kita melihat bahwa prosesnya itu transisinya masih berjalan kalau kita lihat RUPT LPN penggunaan batu bara itu masih diperlukan apalagi Indonesia Indonesia itu batu bara itu banyak yang diplai ke PLN ya dan PLN memang kelihatan masih menunjukkan pertumbuhan walaupun porsi batu bara akan berkurang jadi secara jangga panjang memang batu bara itu penggunaan batu bara akan berkurang tapi permintaannya jangga pendek menengah masih cukup tinggi karena memang batu bara itu salah satunya ya itu energi listrik ya jadi ya kebutuhan untuk Indonesia juga betul sekali betul sekali karena memang tidak bisa diungkiri juga demand untuk batu bara ini masih sangat tinggi untuk Indonesia karena memang harga call yang murah dibandingkan energi-energi yang lain begitu jadi nampaknya juga untuk depannya masih aman lah ya sama batu bara oke baik mas ini masih ada pertanyaan oke pas COP26 kemarin ke depan sektor energi terbarukan dan digitalisasi bagaimana prediksi yang mungkin saham-saham teknologi kali ya tadi kita udah bahas terkait PLN ya memang kalau kita lihat dari rencana mereka itu mereka akan meningkatkan EBT ya energi baru terbarukan porsinya naik tentu saja itu memberikan sentimen positif untuk itu ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang berkontribusi terhadap energi terbarukannya lalu untuk tadi satunya apa ya teknologi sektor teknologi betul oke jadi memang terbarukan akan ada prospek bagus dan memang harus dilihat mana perusahaan-perusahaan yang saat ini mau di-pensifikan perusahaannya ke energi terbarukan memang perlu dilihat lah kira-kira undang-undangnya bagus yang kedepannya kalau teknologi kembali tadi itu yang saya sudah ceritakan bahwa teknologi akan jadi porsinya akan besar apalagi kalau Gotoh jadi ya jadi IPO di Indonesia akan menjadi porsi yang cukup besar di ISG dan karena memang satu lagi pasar untuk sektor teknologi di Indonesia stop-artify itu valuasinya hampir paling besar kayak di ASEAN atau di Asia jadi saya rasa akan menjadi penggerak penggerak di ISG oke baik dan kalau misalnya kita melihat terkait dengan trend begitu ya mas ya kita sudah aware sekali bahwa memang green economy sekarang itu lebih digaungkan lagi dan juga sesuatu yang yang memiliki CSR dan juga apa ya environmental friendly itu sangat dikedepankan di tahun-tahun sekarang dan apalagi tahun 2022 dan tahun seterusnya terkait dengan mungkin mobil listrik begitu ya mas ya walaupun kita sempat highlight tadi bahwa mobil listrik Tesla itu tidak jadi ke Indonesia malah ke India Bangalore dan kita sedikit sedih akan hal itu karena sempat itu heboh sekali terkait dengan hal itu tapi tetap saja Indonesia penghasil nickel yang sangat luar biasa banyak ya di Indonesia ini secara skala global juga sangat besar sekali mungkin bisa diwakili oleh Vale dan juga Antam begitu mungkin sekiranya tahun 2022 Antam dan Vale kinerjanya akan mencuat lagi kah atau waktu tahun 2021 saja ini karena memang waktu itu ada sentimen terkait dengan mobil listrik atau hype-nya akan terus berkembang tahun 2022 bagaimana mas wah saya jujur saya tidak terlalu cover saham itu ya saham Antam dan sektor tersebut jadi mohon maaf belum bisa memberikan insight oke baik tidak apa-apa mas karena memang terkait dengan mobil listrik apapun yang green energy green economy itu tuh masih menjadi prima dona begitu ya mas untuk di pasar modal dan kalau misalkan kita melihat selain pasar saham itu mungkin kita bisa lihat pasar obligasi tahun 2021 kita recap dulu gitu mas bagaimana pasar obligasi tahun 2021 oke pasar obligasi tadi ya pergerakannya juga mirip dengan pergerakan US Treasury ya jadi ketika US Treasury naik jadi teman-teman mungkin bagi yang masih belum tahu ketika suku bunga yield government buat sepuluh tahun itu naik justru buruk buat investor ya karena kan kepala nilainya kan turun ya memang pada awal tahun itu sempat naik suku itu ya treasury ya treasury yield dari Amerika sempat naik itu juga salah satu itu ya mengurangi return dari obligasi cuman memang dalam tribulan terakhir ini memang sama seperti karena kondisi ekonominya juga sudah mulai pulih pasar obligasinya kita juga dengan dukungan dari SKB 3 Menteri ya dan Bank Indonesia banyak membantu pemerintah kita sehingga suku bunga dari government board Indonesia itu cukup terjaga di angka mungkin 6,1% itu juga salah satu itu ya salah satu yang menjaga stabilitas dari pasar obligasi cuman trend kedepannya saya lihat bahwa itu ya trend kedepannya memang suku bunga akan turun jadi sehingga istilahnya reksadana penampatan akan re-rating ya turun ya tapi saya lihat bahwa memang masih itu ya masih menjadi prima dona untuk safety ya investor-in-store yang pengen pengen lebih pengen stabilitas gitu ya lebih pengen tidak volatile gitu kan memang tetap harus punya reksadana penampatan tetap dengan pasar uang seperti itu oke baik terima kasih ini jawabannya luar biasa sekali ini juga ada pertanyaan tadi di atas tapi saya lupa ya namanya siapa beliau nanya tips investasi untuk pemula begitu mungkin bisa dikaitkan dengan obligasi cocok berarti ya mungkin untuk yang tidak ingin high risk oke jadi untuk investor pemula tentu saja saya sarankan untuk coba dulu dengan cara reksadana kalau memang returnnya memang suka and safety misalnya dana darurat untuk ketutuan jangan pendek misalnya coba reksadana pasar uang atau misalnya pengen yang returnnya lebih tinggi misalnya reksadana penampatan tetap nah kalau misalnya saham ya bisa reksadana indeks kalau di pendapatan ada iHAT kalau pasar uang ada money jadi untuk pemula lebih baik coba dulu di reksadana karena pengula biasanya pengula itu kan istilahnya uangnya itu kan masih berubahnya jadi memang biasanya kebutuhannya untuk pemenuhan dana darurat jadi coba-coba dulu lah investasi di pasal uang jadi ini buat yang takut-takut masuk ke high risk gitu ya obligasi ini cocok banget ini tapi ada yang bertanya nih mas ya mas reo audi kalau obligasi turun lagi bisa sampai berapa ya paling rendahnya obligasi jadi tergantung jadi kalau saya tanya ke analis analis itu turun obligasi turun dalam arti apa nih suku bunganya atau naik ya jadi kalau misalnya saya rasa memang kalau obligasi itu skala jangan pendek memang bisa volatile kalau kebanyakan government bond bisa turun bisa turun karena ada interest rate list tapi jangan panjang tetap akan positif tiga tahun pasti akan positif karena kan gak mungkin rekserah penantap yang gak ada di fortress jadi negatif cuman kalau saya lihat rangenya memang suku bunga B itu diantara 5,8 sampai 6,3 6,3 persen sekarang kan 6,1 6,1 persen memang ada risiko suku bunga B itu yang sepuluh tahun bisa naik ke 6,3 akibat itu ya akibat impasif oke jadi memang kaitannya juga erat ya dengan inflasi oke baik mas jadi kalau misalkan tadi kita balik lagi untuk investor pemula jadi cocoknya justru reksadana begitu ya mas betul betul i see tapi kembali lagi ya masih ada aturan high risk high return jadi kalau misalkan mau cuan lebih banyak ya resikonya juga harus mau dinaikin tapi kalau misalkan mau aman-aman aja bisa tuh reksadana saham buat teman-teman yang udah mau mulai investasi tapi bingung investasi apa ya tuh langsung aja ke inside investment ya karena kan banyak banget pilihannya begitu ya mas ya betul karena memang literasi keuangan itu penting sekali ya mas ya karena banyak sekali juga masyarakat Indonesia yang masih berkeyakinan mas untuk uangnya itu disimpan saja masih disimpan secara fisik padahal itu tidak begitu oke kalau misalkan kita taruh di investasi itu justru malah beranak gitu uangnya dan inilah pentingnya literasi keuangan ya bagi masyarakat oke tapi kalau misalkan kita melihat tadi kita udah bahas tentang mungkin yang high risk saham yang low risk kita udah bahas terkait dengan reksadana begitu tapi mungkin ada yang lebih old fashion lagi nih mas kayaknya orang tua saya juga pernah menabung dengan cara menyimpan uang di deposito kita bahas tentang deposito kali ya tahun 2021 gimana sih mas deposito trendnya ya trend deposito kalau kita lihat dana pihak ketiga jadi trend dana pihak ketiga dari tahun lalu dia masih terus naik nah itu tandanya apa memang investor kita atau orang-orang di Indonesia yang memang lebih suka nabung di bank makanya bener katanya Clara bahwa kita perlu mengedukasi para masyarakat Indonesia tentang investasi selain atau nabung di deposito memang deposito itu naik karena memang kita masih itu ya masih melihat masih lebih secure gitu dibandingkan yang instrumen lain cuman kelemahannya dari deposito itu dengan sebu bunga BI yang terus turun tentu saja returnnya tidak optimal tidak optimal kalau ditaruh di deposito saja jadi justru menurut saya kita perlu istilahnya melakukan diversifikasi ya deposito dan misalnya reksadana pasar uang karena reksadana pasar uang itu justru returnnya bisa lebih tinggi kenapa bisa lebih tinggi karena ditempatkan di instrumen-instrumen selain deposito bank juga kita instrumen berobligasi yang jantung teponnya satu tahun tentu saja dengan resiko dan return yang tidak dimonitor sama medisian investasi I see ya memang kalau misalkan kita melihat di tahun 2021 suku bunga tuh kalau nggak kalau nggak sama pasti turun begitu ya kita bisa lihat nih ya BI 7-day reverse repo rate aja di sekarang di 3,5% dan kita masih belum tahu ya tahun 2022 sekiranya akan naik atau tidak tergantung juga iklim perekonomian secara global begitu ya oke baik ini menarik sekali tentang deposito tapi kalau misalkan tahun 2022 apakah trendnya akan meningkat atau justru sama aja kalau trend dari konsensus analis trendnya yang meningkat gitu suku bunga akan meningkat karena ngikutin dari itu ya the Fed ya the Fed kan sudah bilang bahwa tahun 2022 akan jadi memang ada kemungkinan meningkat cuma para penabung itu selalu paling belakangan penyesuaiannya ya kan kenapa karena kan ketika suku bunga 7 days before event itu naik dia perlu lagging 6 bulan jadi justru penyesuaiannya lama menurut saya kalau teman-teman pengen lebih cepat penyesuaiannya bisanya kan kalau misalnya 7 days before reverse before lebih naik itu kan obligasi kan naik duluan jadi bisa lebih cepat penyesuaiannya kalau misalnya mulai masuk ke reksadana pasal uang atau pendapatan tetap oke 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 itu bisa jadi pilihan gitu ya mas ya oke kita udah bahas terkait dengan reksadana lah dan juga kita bisa melihat deposito walaupun memang kita bisa lihat ya bunganya itu turun terus sepanjang tahun 2021 tapi konsensus analis di tahun 2022 mengharapkan memang deposito trendnya meningkat tapi sebenarnya ada gak sih mas pilihan lain untuk investor yang memang appetitenya low risk mas oke bisa jadi kalau di kita itu kan kalau misalnya di inside itu itu punya reksadana IHATS IHATS itu returnnya cukup stabil karena memang kita banyak korporasi dan memang banyak di sukuk yang berbasis yang konsepnya syariah itu reksadana pendapatan itu bisa menjadi alternatif ya untuk para investor ini untuk investasi kalau reksadana pasar uang kita ada money returnnya juga bagus kalau misalnya ternyata pengen lebih agresif ya kan reksadana teman-teman lebih agresif tentu saja bisa ke reksadana index ya kita punya serika hati liquid kita punya ide isterti kenapa index ini index itu tentu saja lebih pinnya lebih murah dibanding reksadana yang agresif jadi pinnya lebih murah dan itu lebih simple di investasinya lebih simple dan lebih tracking index lebih bagus daripada salam-salam yang kekuannya jadi memang kita juga punya IWR untuk salam-salam yang agresif percaya atau mampu mengolah dari sini sana kalau memang lebih konservatif memang bisa pilih reksadana index serika hati liquid kita juga punya EPS kursi long volatility oke menarik sekali jadi ada IHUD jadi kalau misalkan saya lihat juga di komen tadi ada beberapa komen yang kayak IHUD emang di panel lagi tinggi ya atau gimana ya reksadana IHUD merupakan reksadana yang salah satu reksadana terbaik dari INSET memang konsepnya dia kan sariah dan memang kita memilih emiten yang memiliki kinerja baik dengan resiko yang terukur juga sehingga memberikan return yang bagus dengan stabil juga cocok buat teman-teman yang memang secara jangka panjang ingin melihat kan berapa satu tahun kalau saya lihat datanya return per pegabung November 2021 kan return per tahunnya bisa ditabung di reksadana iHaj luar biasa, itu ada yang nanya tulisannya gimana tuh reksadana iHaj bukan Haji gitu ya, Haji gimana tuh tulisannya tuh mas itu ya, H-A-J-J iHaj H-A-J-J karena Haji begitu ya sangat-sangat religius begitu ya oke, tapi kalau misalkan kita melihat produk investasi dari Insight, ada nggak sih yang lebih ke lingkungan? karena memang kan sekarang banyak yang goblink ya gitu ya mas oh iya, jadi kalau dari lingkungan mungkin aeronuple ya, aeronuple jadi gini, teman-teman investor jadi memang value dari Insight itu adalah berinvestasi sekaligus berkontribusi kepada sosial jadi memang setiap MEV itu kita sharingkan ya misalnya kita bidang kontribusi sosial dan kalau iHaj itu untuk memperangkatkan orang-orang orang yang tidak mampu naik haji MEV-nya, memang kita ada kontribusi sebagian dari MEV juga kita berikan kepada orang yang pengen naik haji tapi kalau untuk lingkungan kita ada air renewable cuman air renewable itu lebih ke pembagian MEV-nya untuk kegiatan-kegiatan itu yang berdema lingkungan ya kan ya CSR gitu ya ya CSR yang misalnya pembuatan tumbuh dari gitu ya biogas ya biogas gitu juga aja jadi seperti itu kalau misalnya lingkungan ya lebih ke CSR lah CSR kalau ringgitul ah, jadi memang sekaligus kita nabung tapi kita juga diberikan kesempatan untuk donasi begitu ya betul betul wah, luar biasa jadi seluruh reksadana kita harus punya visi sosial luar biasa sekali tadi saya juga mendengar itu yang iHaj bahwa kita sebenarnya kalau misalkan nabung di iHaj itu sebenarnya kita juga membantu orang-orang yang ingin naik haji begitu ya mas ya luar biasa sekali jadi mungkin yang bisa saya underline yang bagus untuk membantu sekitar mungkin bisa iHaj dan mungkin bisa juga i Renewable Energy begitu ya oke baik luar biasa tapi mungkin karena ini keterbatasan waktu ya mas ya kita memang IG Live-nya ini hanya sejam dan tadi kita udah berbicara panjang lebar diskusi kita menarik sekali dan tadi banyak juga yang bertanya terkait dengan investasi begitu mungkin closing statement deh dari Mas Steve terlebih dahulu tahun 2021 bagaimana dan apa harapannya di tahun 2022? ya di tahun 2021 memang kita sudah melalui banyak sekali kejadian event yang tidak terduga ya kenaikan Covid tapi cuma kita lihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh ingin menanggulani Covid dengan vaksinasi dan sehingga ekonomi juga kembali pulih ya jadi kita juga optimis di tahun 2022 ekonomi akan kembali normal gitu kan ya dengan new normal dengan kondisi ekonomi sudah mulai pulih vaksinasi juga semakin kencang ya kan ya ya kita harapkan jangan sampai ada itu ya Covid ya memang itu resiko yang kita harus ada bersama ketidakpastian juga ada kalau jangan sampai kita ada Covid new wave lagi gitu kan ya nah untuk teman-teman yang memang pengen investasi ya bisa pilihlah reksadana dari Insight mungkin bisa follow IG-nya kita, kita punya insight-nya dari atinsight investment, underscore investment, Twitter juga ada atinsight, Facebook juga ada nah teman-teman kalau pengen mau subscribe atau mau lihat dulu bisa silahkan bisa ada beberapa kita juga punya kerjasama dengan advert ya untuk subscribe investasi kita seperti contohnya ajaib ya contoh ya ini mungkin kan dulu ya cuman teman-teman mungkin bagi investor yang masih punya inginan masih risk averse ya dengan kondisi sekarang mungkin bisa mulai mempertimbangkan reksadana-reksadana pendapat lengkap dan pasar uang yang returnnya lebih stabil lah ya lebih stabil dibandingkan reksadana yang lain-lain seperti itu sekarang oke baik wah luar biasa sekali Mas Tiff terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini luar biasa sekali kalau saya ngelihat dari question box tadi ini tuh banyak sekali yang nanya gimana kak properti, gimana kak transportasi, gimana kak reksadana lalalala banyak sekali tapi mungkin untuk kedepannya lagi bisa cari tahu lebih jauh lagi dan bisa langsung tanya insight investment begitu ya oke baik terima kasih banyak atas waktunya Mas Tiff sehat selalu karena kesehatan merupakan aset paling baik di saat-saat ini apalagi di pandemi COVID-19 terima kasih terima kasih